Intro Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu walaupun pengurusan 1MDB cuba memberikan maklumat sebanyak mungkin kepada KPMG firma audit itu tetap tidak berpuas hati dan bertegas mau bertemu dengan Najib Razak yang juga pemegang saham tunggal bekas ketua pegawai kewangan 1MDB Azmi Tahir dalam keterangannya ketika menjawab soalan peguam Wan Aizuddin Wan Mohamed pada sesi pemeriksaan balas berkata permintaan untuk bertemu Najib timbul ketika perbualan telepon dengan rakan kongsi KPMG Ahmad Nasri Abdul Wahab Azmi berkata Nasri mengulangi bahwa KPMG hanya akan menendatangani penyata kewangan 1MDB 2013 jika mereka mendengar sendiri pengetahuan Perdana Menteri mengenai pelaburan luar negara dalam Presence Sky Limited iaitu sebuah entiti yang diperbadankan di British Virgin Islands terima kasih terima kasih